Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke lor Kesempatan kali ini Saya akan mereview Tentang PCB PSU Lengkap ya Nah ini Seperti build up PSU nya Jadi Disini Seperti biasa Elko menggunakan 8 elko Menggunakan 8 elko Nah ini sudah ada elko nya Nah ini Ini elko nya 8 biji 10.000 mikro 10.000 mikro 100 volt 10.000 mikro 100 volt Nah disini Bisa terlihat ya Oke Saya akan menggunakan 8 biji Nantinya Nah ini 8 biji ya Itu 2.3.4 Kali 2 8 biji Untuk PSU ini Nah ini Disini ada Gambarnya Untuk pemula Untuk pemula Lebih mudah Pakai PCB Daripada Main Jemper Kabel Dan Menurut saya Lebih aman Pakai PCB Untuk Penyoderan Juga Lebih mudah Oke Saya akan terangkan Disini PC BPSU ini Menggunakan 8 elko Saya ulangi lagi ya Menggunakan 8 elko Lalu disini Sudah ada Speaker protect Nah jadi Saya bilang Lengkap tadi Karena disini Sudah ada Speaker protect Seperti ini Jadi Terdiri dari 2 Speaker protect Jadi Untuk Per channel Kemarin Ada yang Menanyakan juga Mas itu Pakai speaker Protect Satu Saya jelaskan Untuk Power yang Sudah saya Rakit Semua Yang sudah Saya videokan Terutama Yang Ya hampir Semua Sudah Semualah Itu Menggunakan Speaker Protector Nah Jika Kita Menggunakan Spike Sorry Kita menggunakan 2 driver Atau Stereo Maka kita Menggunakan 2 speaker Protect Ya Kalau Speaker Protect Itu Independent Satu Jadi Seperti ini Ini Untuk stereo Bisa Jadi Ada yang Di video Saya Sebelumnya Membahas Tentang Speaker Protect Ya Disitu Juga Saya Terangkan Ada yang Untuk Mono Dan Stereo Nah Kalau Ini Untuk Stereo Lur Ya Untuk Stereo Untuk Channel 2 channel Maksudnya Channel Kanan Channel Kiri Oke Lalu Lalu Disini Juga Sudah Ada Untuk Nah Ini Ya Jadi Untuk Kipas Kita Tidak Usah Bingung Bingung Lagi Menggunakan Apa itu Rangkaian Dioda Seperti Yang Saya Videokan Kemarin Kemarin Ya Nah Disini Sudah Langsung Tertera Untuk Kipas Untuk 2 kipas Nah Disini Ya Untuk Tegangan 2 kipas Jadi Kita Tidak Usah Membuat Sendiri Atau Apa itu Membuat Rangkaian Sendiri Nah Disini Sudah Ada Ya Lalu Tadi Sudah Speaker Protektor Lalu Untuk Non Simetris Ya Ini Untuk Non Simetris Yang Untuk Kipas Tadi Ya Ini Untuk Non Simetris Untuk Kipas Ya Lalu Disini Sudah Disediakan Untuk Soft Star Jadi Untuk Tarikan Pertama Biar Tidak Anjeglek Ya Misalnya Rumah Kita Dari PLN 450 Kita Menggunakan Trafo 10 Amper Atau 15 Amper Nah Disini Ada Soft Star Untuk Tarikan Pertama Biar Listrik Tidak Njeglek Loh Ya Disini Disini Juga Ada Soft Star Disini Untuk PSU Power Powernya Lalu Disini Ada Speaker Protektor Dan Ada Ada Disediakan Untuk Kipas Jadi Lebih Lengkap Loh Lebih Lengkap Ya Untuk PCB Ini Bisa Beli Di Toko Online Ya Tapi Bukan Toko Saya Karena Saya Tidak Punya Toko Online Silahkan Dicari Ya Jangan Salah Ada Banyak Modelnya Loh Untuk Ada PCB Ini Untuk Kelas AB Bisa Ada Yang Untuk Kelas GB Ada Juga Yang Tanpa Speaker Protektor Cuman Ada PSU Dan Softstar Yang Belum Tahu Softstar Kalau Rangkaian Terpisah Seperti Ini Loh Ini Rangkaian Softstar Dan Ini Juga Softstar Loh Ini Juga Softstar Ya Ini Sudah Saya Coba Saya Pakai Ini Jadi Kalau Sudah Seperti Ini Beban Harus Ditancapkan Dulu Baru Dinyalakan Loh Ya Ini Softstar Oke Untuk PSU Ini Rencananya Akan Saya Buat River Power MCRG V3 Nah Itu Loh Masih Belum Menjadi MCRD V3 Nah Ini Untuk Cek sound Atau Suara Sudah Saya Review Di Video Saya Sebelumnya Bisa Dilihat Dicari Di Video Saya Sebelumnya Loh Untuk MCRD V3 Seperti Seperti Ini Ini Saya Rakit Sendiri Menggunakan Toshiba 9 Set Toshiba Nanti Rencana Yang Satunya Saya Akan Pakai Ini Rencana Yang Satunya Untuk Channel Satunya Saya Menggunakan Sanken Belum Saya Pasang Ya Sanken 5 D Seperti Itu Saya Pakai Yang 5 D Oke Loh Saya Kira Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Ya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Oke Loh Saya Kira Cukup Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat